Pemirsa usai diperiksa penyidik KPK lebih dari 13 jam, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun langsung ditahan. Mantan Bupati Karimut tersebut keluar dari gedung KPK Jumat di hari menggunakan rompi oranye dan tangan di borbol. Saat memasuki mobil tahanan, Nurdin Basirun hanya diam dan mengabaikan pertanyaan awak media. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Nurdin Basirun ditahan di rumah tahanan kelas 1 cabang KPK selama 20 hari pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus korupsi yang berkaitan dengan izin lokasi reklamasi dan gratifikasi. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadis Kelautan dan Perikanan Edi Sofian, Kabit Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan Piat Swasta Abu Bakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!